Usai menangkap sejumlah selegram, Tolresta Bogor Kota meringkus kakak beradik yang menjadi agen situs judi online. Bahkan keduanya telah merekrut sebanyak 70 selegram untuk mempromosikan situs judi online di Instagram. BR dan ER, dua pemuda agen judi online ini yang langsung digelanang satres krim Tolresta Bogor Kota, usai diringkus di rumahnya di Komplek Kemang Permata, Kelurahan Ketulapa, Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi menciduk dua kakak beradik ini berkat pengembangan kasus sejumlah selegram sales judi online yang ditangkap terlebih dulu. Dalam aksinya, mereka merekrut khusus selegram wanita sejabutabek dengan upah 10% dari gaji para sales judi online tersebut. Bahkan setahun beroperasi, keduanya telah merekrut sebanyak 70 orang selegram. Dari keuntungan bisnis haramnya itu, para pelaku mampu membeli mobil sedilai hampir setengah miliar rupiah. Kita promosikan situs judi online. Selegram yang ada di bawah kendali tersangka WR ini berjumlah 70 selegram. Nah ini, dari selegram-selegram tersebut, diiming-imingi keuntungan 500 ribu sampai sejabutnya 500 ribu rupiah tergantung dari jumlah followernya. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti puluhan unit ponsel, laptop, layar monitor komputer, dan mobil yang biasa digunakan pelaku untuk mengoperasikan sebanyak 27 situs judi online. Dari Bukur, Jawa Barat, Adi Firman Syah, Air News Power. Sepanjang tahun 2024, angka perceraian di pengadilan agama Depok, Jawa Barat melonjak drastis. Ironisnya, 70 persen perceraian dipicu akibat judi online dan pinjaman online. Sebanyak 70 persen kasus perceraian di pengadilan agama Depok, Jawa Barat, sepanjang tahun 2024, ternyata dipicu judi online dan pinjaman online. Tercatat sampai bulan Juni, pengadilan agama Depok sudah menangani 1.133 kasus perceraian. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kasus perceraian akibat judi online dan pinjaman online di pengadilan agama Depok telah terjadi sejak tahun 2023, pasca masa COVID-19. Namun pada tahun 2024, perceraian akibat pemicu yang serupa malah semakin meningkat. Karena kenapa? Karena faktor dari COVID yang kemarin belum dapat pekerjaan yang sesuai, atau belum dapat pekerjaan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, sehingga untuk menutupkan mereka jalankan pasca. Jadi sejak tahun 2024 ini mulai ada kejalanan. Sebelumnya, Satgas Pemberantasan Judi Online merilis 5 provinsi dengan jumlah pelaku judi online, dan yang terbanyak adalah provinsi Jawa Barat. Sementara nilai transaksinya mencapai 3,8 triliun rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Imrizki, AINUS, melaporkan.